Kalau IKN itu besok dipastikan, kita sebut aja seluruh APBN kita, kita tanamkan di IKN. Logikanya begitu, percepat aja IKN kan. Kalau dia pusat pertumbuhan ekonomi, siapa yang akan menjalankan governance dan bisnis di IKN? Kalian? Bukan. Kalian IQ-nya cuma 78. Digabung semua dosen di Indonesia itu, cuma dibutuhkan dua dosen dari Singapura untuk menjalankan IKN. Kalian akan jadi penonton, itu soalnya yang saya maksud tadi. Jadi semua ambisi kita itu dibatalkan oleh fakta bahwa IQ kita itu cuma 78, tuan-tuan dan nyonya-nyonya besar. Soal teologi tadi, saya kutipkan sebuah ayat di dalam Quran. Surat Ar-Rum, ayat 41. Bunyinya begini kira-kira. Sudah terlihat tanda-tanda kerusakan di laut dan di darat. Dan Allah sudah menurunkan penderitaan pada sebagian mereka. Supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Saya mau terangkan itu bahwa. Yang diterangkan oleh ayat itu adalah, Sudah terlihat tanda-tanda. Dan karena itu, Tuhan sudah memberikan hukuman sebagian, baru sebagian. Supaya kalimat berikutnya logis. Supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, semoga Universitas Balikpapan kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Langsung Bung Brokir tadi dari Pak Pendeta ini kaitannya dengan ekologi ya. Kaitannya dengan eksplorasi, eksplorasi alam kita. Oke, terima kasih teman-teman. Belakangan saya ada kumpulan bendera negara-negara. Sebelah kiri juga begitu. Tetapi dunia ini tidak lagi ditentukan oleh state policies gitu. Tapi oleh civil society ideas. Mana ada bendera amnesty international disini? Mana ada bendera greenpeace? Ada. Padahal mereka lah yang menentukan arah regulasi dunia. Amerika akhirnya takluk pada mahasiswa di Columbia. Inggris takluk pada mahasiswa di Eropa tentang Israel. Bukan karena negosiasi antara negara-negara barat. Tapi karena tekanan dari pikiran-pikiran anak muda. Berubah. Joe Biden berubah. Pikiran-pikiran negara-negara barat terhadap Israel. Jadi itu yang saya sebut fungsi dari masyarakat sipil. Yang bahkan akan membaipas keterangan negara. Tadi contoh tentang kita tahu bahwa Pak Rendi, Pak Is itu punya semacam keinginan untuk menghidupkan ekonomi. Iya betul. Tapi ekonomi itu hidup. Kalau ada trade-off antara infrastruktur, antara jalan tol dan jalan pikiran. Mau pilih mana? Itu masalahnya. Kan gak bisa dua-duanya tuh. Soalnya tuh. Nah kita tadi saya terangkan kekurangan pikiran. Itu masalahnya. Kenapa kita bangun jalan tol, bukan jalan pikiran. Aika kita 78, mau bersaing dengan apa tuh? Yoiya, multi-layer. 30 tahun ke depan. 30 tahun ke depan itu kata seorang ekonom ternama yang mengajarkan kita tentang prinsip ekonomi, John Maynard Keynes, di masa depan kita udah mati. Jadi hitungan-hitungan teknologi itu 30 tahun itu udah gak ada yang namanya ide tentang IKN. Separuh dari kita disini akan jadi robot. Yang datang ke saya nanti ada robot. Bagian hologramnya aja yang muncul di kita tuh. Kalau IKN itu besok dipastikan, ya kita sebut aja seluruh APBN kita, kita tanamkan di IKN itu. Logikanya begitu, percepat aja IKN kan. Atau dia pusat pertumbuhan ekonomi. Siapa yang akan menjalankan governance dan bisnis di IKN itu? Kalian? Bukan. Kalian IQ-nya cuma 78. Digabung semua dosen di Indonesia itu, cuma dibutuhkan dua dosen dari Singapura untuk menjalankan IKN. Kalian akan jadi penonton, itu soalnya yang saya maksud tadi. Jadi semua ambisi kita itu dibatalkan oleh fakta bahwa IQ kita itu cuma 78, tuan-tuan dan nyonya-nyonya besar. Itu yang gak dimengerti oleh seseorang yang namanya Joko Widodo karena saya sebut dia bajingan tolo. Dia gak tahu perbandingan komparasi di kedepan itu. Itu soalnya, saya tahu keinginan Pak Randy, keinginan Pak Iskala macam itu. Tetapi di dalam analisis politik dunia itu, akan dibatalkan oleh prinsip baru, yaitu regulasi yang lagi dibuat untuk menghukum Indonesia. Jadi, simpel sebetulnya itu. Kita tentu ingin ada pusat pertumbuhan di Kalimantan Timur, tapi dengan merusak lingkungan, kita dapat penalti, semua produk dari Kalimantan Timur akan dihalangi. Sekarang udah mulai di Eropa, di boycott. Orang akan tanya, Anda minum kopi dari mana? Oh ini kopi Gayo dari Aceh. Oke, bisnisnya begitu. LSM dari Eropa itu disewa oleh pemerintah Perancis untuk riset. Bener gak kopi itu dari Aceh? Bener. Ditanya, gunung keberapa dari Gayo itu yang ada? Di lokasi keberapa? Koordinat berapa? Cari di Google. Tadinya ini 20 hari lalu, ini masih hutan. Kenapa sekarang jadi kebun kopi? Gak akan ada yang beli kopi kita. Demikian juga soal IKN, sama aja. Jadi kita berpikir, the future ideas. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi, saya tahu keinginan kita itu. Nanti saya bicara pada semua presiden dan matahari presiden, teman saya itu. Pak Rai ini mau jadi ketua otorita. Pak Is mau jadi gubernur di sini. Tetapi saya tidak mungkin berbohong di dalam metodologi. Itu soalnya tuh. Kita lihat dari awal gitu. Jadi sekali lagi, kesempatan ini, saya mau terangkan itu supaya saya tidak jadi humas dari IKN di sini. Itu soalnya tuh. Paham maksudnya ya? Sekali lagi, itu dasarnya. Itu yang saya puji dari Universitas Balikpapan. Buah mengundang saya untuk bertengkar. Itu soalnya tuh. Soal tadi teologi tadi, ada contoh paling besar tuh. Menara Babel itu, the tower of Babel di Babylonia itu, adalah penanda untuk menghidupkan semacam, itu kan semacam IKN dari kerajaan Babel itu, Babylonia. Menara Babel berantakan akhirnya. Kenapa? Karena Yahweh, Tuhan, tidak mau berinvestasi di gedungguan Babylonia. Saya kira Pak Rektor puluh merespon ini. Apa yang menjadi kekhawatiran Pak Roky, ini sebenarnya membuat kita waspada. Nah, sebagai, ya, kenapa kami undang beliau? Karena memang apa yang disampaikan itu umumnya benar, ya. Hanya saja, mesti dikaji lebih dalam. Nah, memang saya sependapat Pak Rondi juga, Pak Rendi juga, bahwa seandainya Pak Presiden Jokowi memberi kesempatan kepada Putra Putri Kalimantan untuk Kepala Autorita, apakah saya atau Pak Rendi, Insya Allah semua bisa diatasi. Satu hal yang mau sampaikan, ini memang diantara semua yang sensitif adalah masalah lingkungan. Tadi saya sempat menyatakan bahwa IKN itu memperbaiki lingkungan. Ini diksi istilah desainal. Tapi saya bisa pertanggung jawabkan. Bapak-Ibu sekalian, di Kalimantan Timur, itu salah satu yang terkenal adalah tambang liar. Tambang liar banyak sekali. Karena kenapa? Pengusaha-pengusaha bisa bebas ke sana, tapi mungkin pengamanan atau masyarakat itu susah, karena transportasi untuk mencapai itu kurang. Saya kasih contoh kasus IKN. IKN dulunya itu tambang liar banyak. Tambang liar akan semakin banyak, seandainya IKN tidak ada. Nah sekarang dengan ala IKN, tambang liar yang ada diperbaiki, tambang liar yang ada tidak bertambah, dan itu ada komitmen. Komitmennya itu tadi saya sampaikan mentawir. Kemudian saya nyatakan lagi, IKN ini Pak, ini jangan kita membayangkan, banyak profesor Amerika yang beranggapan bahwa IKN itu hutan primer, IKN itu 180 ribu hektare hutan tanaman industri. Hutan tanaman, saya ulangi, hutan tanaman industri yang dipakai sekarang sekitar 50 ribu hektare. Nah, hutan tanaman industri itu biasa dipanen sekali 6 bulan. Dan itu sudah bukan hutan dalam arti sesungguhnya. Ya kan? Jangan pernah takut Bung Roki, insya Allah semasa Bung Roki bersama Uniba mengawali KN, insya Allah lingkungan tidak akan dirusak di sana. Itu kami punya komitmen. Langkah kami apa? Ada beberapa langkah kami. Baru-baru Kaltim adalah salah satunya daerah di Indonesia yang menerima kompensasi karbon hingga 2,5 triliun. Uniba bekerja sama Universitas Brunei Darussalam, Universitas Sarawak Malaysia dan Universitas yang ada di Kalimantan, komit untuk itu. Kemarin kami podcast, bukan podcast, semacam Zoom, untuk bikin penelitian satu terkait bagaimana mempertahankan karbon itu bagi Kaltim. Bagaimana mempertahankan Kaltim itu sebagai long of the world. Hutannya. Jadi bukan lagi Uniba, bukan lagi hanya Uniba wakil Indonesia. Minggu lalu kami MOU dengan Kepala Otorita IKN. Dia pesankan, tolong Pak Is bagaimana ke depan supaya kita bekerja sama dengan yang di luar. Saya bilang sudah Pak, di Uniba itu sudah lakukan. Bahkan kami, ini salah satu Uniba, jadi panelis internasional di Belanda, di Amsterdam. Kita berangkat ke sana tanggal 21 Juli. Untuk bicara apa? Forest di Kalimantan. Kita meyakinkan bahwa itu tidak. Meski demikian, Pak Anu, konsep IKN benar, tapi kadang-kadang dalam aplikasinya yang kurang pas. Nah, Uniba dan Rokigurung ini akan mengawasi. Dan saya yakin kalau Pak Rokigurung dengan Uniba mengawasi, insya Allah. Kami berkomitmen. Kami itu di awal-awal, ada orang ditanya sama orang, bagaimana meyakinkan IKN itu bisa dibangun di sana, khususnya konstruksi. Saya jamin, saya Ketua Persatuan Insinyur Indonesia waktu itu. Hanya saja mungkin, ini yang perlu perbedaannya dengan pengamat lain. Kalau saya, Pak, kalau di IKN, kalau tidak ke sana dalam satu minggu, itu sakit kepala. kami di sana setiap minggu. Dan kami adalah salah seorang di Indonesia yang paling intens. Kami juga, ini saya melapor sama Bung Rokigurung nih. Saya ini Bung Rokigurung, orang Kaltim, yang pernah ikut lomba, jadi ada semacam lomba untuk jadi deputi, Sron 1. Dari 120-an peserta, ada tiga besar. Dan yang tertinggi nilainya saya, orang bilang akan diangkat sama Presiden. Ternyata, nyatanya tidak. Meskipun saya siang malam membela IKN Bung Rokigurung. Kita itu mungkin takdirnya lain. Saya ini... Harusnya melawan sekarang. Nah, kawan saya terkait ekorologi, waktu IKN, saya 1 Juni sampai 2022, itu adalah tim ahli tim transisi IKN. Apa yang saya nyatakan? Saya bilang, kalau saya punya wawonang, ada tiga yang pertama saya selesaikan. Selesaikan tanahnya. Jamin mereka masa depannya, itu selesai kalau jamin. Saya pernah bilang, semua anak-anaknya yang terdampak di IKN dia punya tanah, itu mesti dijamin beasiswanya. Kalau misalnya ada masyarakat adat di kawasan yang ramai itu, tetap ada. Tidak apa-apa, karena di dunia internasional itu, kota tua, itulah sim. Sepanjang itu betul-betul ada sejarahnya. Yang ketiga, udara itu, debu. Dipastikan itu aman. Kemudian, saya melihat, ini sampai hari ini, mudah-mudahan itu konsisten, bahwa kita akan membangun urban area cuma 25 persen, hutan 75 persen. Nah, sebagai bayangan, kita jangan pernah membayangkan hutan di IKN itu, adalah hutan dalam arti sesungguhnya. Jadi, hutan dalam arti sesungguhnya, sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, sudah jadi hutan tanaman industri. Nah, dengan demikian, kami, Unibah, kemudian Unibah, Universitas Dika di Pantan, insya Allah akan tetap menjadikan itu, tetap lang-out world, tetap hutan terjaga, akan tetapi, kami tidak bisa apa-apa, tanpa di backup Bung Roki. Itulah alasan kenapa Bung Roki selalu kami undang. Saya tutup ya. Oke, ini doa yang bagus tuh, saya aminkan itu. Tetapi, ada data menunjukkan bahwa, pemanasan global, hari ini, Indonesia penyumbang, di situ, oke, poin itu. Jadi, coba pikirkan itu. Soal teologi tadi, saya kutipkan sebuah ayat, di dalam Quran. Surat Ar-Rum, ayat 41. Bunyinya begini, kira-kira. Sudah terlihat, tanda-tanda, kerusakan, di laut, dan di darat. Dan Allah, sudah menurunkan, penderitaan, pada sebagian mereka. Supaya mereka, kembali ke jalan yang benar. Saya mau terangkan itu bahwa, yang diterangkan oleh ayat itu adalah, sudah terlihat tanda-tanda, dan karena itu, Tuhan sudah, memberikan hukuman sebagian, baru sebagian, supaya kalimat berikutnya, logis, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, semoga, Universitas Balikpapan, kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Ya, kita sampaikan, terima kasih sama, terima kasih. Tepu tangan untuk beliau dulu. Tunggu sebentar, tepu tangan. Luar biasa, ya, tadi apa yang disampaikan oleh, Ustadz Roki Gerung. Sekali lagi, beri aplaus, terima kasih, teman-teman sudah hadir dari, acara ini. Saya kira, saya ingin menggaris bawahi, bahwa, apa yang harus kita suarakan, adalah, bagaimana, yang sebelumnya, ikan itu, ternampak sentralistik, menjadi, desentralisasi kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pak, Pak Ijin, Pak Roki, dari Wakil Rektor.